Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim kembali lagi Bersama saya Ruchi Ardi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan? Ya insyaallah ada jawabannya ya Insyaallah nanti kita akan membahas Tiga pertanyaan ya seperti biasa Yang sudah kita siapkan Kali ini kita bersama Ustadz Roshid ya Insyaallah nanti akan kita hubungi Namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu Sahabat keluarga muslim apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Walafiat ya Senantiasa diberikan Kemudahan langkah untuk Mencari nafkah yang sedang berjuang Dan dimudahkan segala aktivitasnya Dan semata-mata ingin mendapatkan Ridha dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Ya Sebelum kita mulai Atau kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya Saya ingin menyatakan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Bila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Baik kita mulai saja Untuk pertanyaan yang pertama Di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumussalamurahmatullahiwabarakatuh Ustadz, apakah ada Amalan khusus atau doa-doa Ketika memasuki rumah baru? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikumussalam Wa baratuh ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Apakah ada amalan khusus Amalan tertentu ketika kita masuk ke rumah? Maka kata para ulama diantaranya Adab-adabnya adalah kita bersyukur kepada Allahu Azza wa Jalla Kita tahu Allahu Azza wa Jalla berfirman Di dalam surah Ibrahim adian ketujuh Allahu Azza wa Jalla mengatakan Ingatlah ketika Rabbmu memberikan pengumuman Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah Dan jika kalian kupur maka adabku sangat pedih Kata al-imam al-syeikh Al-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa syukur itu Ada tiga rukunnya Pertama bersyukur dengan hati Yaitu kita mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Yang kedua dengan lisan Yaitu kita memuji Allahu Azza wa Jalla Yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu Untuk hal-hal yang diridui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi intinya bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla Terutama terkait dengan rumah baru yang baru kita dapatkan Atau baru kita bangun tersebut Itu yang pertama Jadi kita bersyukur Yang kedua adalah Kita mengadakan semacam walimah sahirah Atau wakirah istilahnya Jadi walimah sahirah itu artinya Semacam bentuk syukuran kecil gitu ya Mengundang saudara ataupun tetangga Kita mungkin makan disitu, minum ya Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla Kita mengundang mereka Begitu, ini tidak mengapa Imam Syafiq Rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik Kita memasuki rumah baru Kita mengundang tetangga kita untuk kita makan, minum Sebagai bentuk tasyukuran Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla Yang ketiga adalah memasuki rumah itu dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah Ya apa yang dikendaki oleh Allah dan tidak ada daya Kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang ketiga Yang keempat adalah mengisi rumah itu dengan berbagai kegiatan ibadah di dalam Apa diantaranya? Membaca Al-Quran Kemudian juga solat malam di sana Kemudian juga solat-solat sunnah di sana Mungkin juga mengadakan pengajian Mungkin juga mengadakan ta'lim dan sebagainya Jadikan rumah itu rumah yang barakah Rumah yang diberkahi oleh Allah Rumah yang penuh dengan ketaatan Dan untuk mendapatkan keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan hindari Jauhilah rumah kita itu Dari perbuatan dosa dan maksiat Tidak ada di rumah kita alat-alat musik Tidak dijadikan itu sebagai tempat Pesta musik umpamanya Tidak itu dijadikan sebagai tempat untuk Meminum-minum khomar, narkoba dan sebagainya Maka penuhi dan hiasi rumah kita Dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Sebagai bentuk syukur kita tentunya Lagi-lagi kepada Allah Karena kita sudah diberikan rumah yang Rumah baru Rumah yang bersih Rumah yang bagus Kita imbangi itu Dengan memperbanyak syukur Dengan cara menjalankan ibadah demi ibadah Dalam rumah kita Agar rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia syukuran jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya Nah jadi teman-teman Ternyata Kalau Doa-doa khususnya itu tidak ada ya Cuman Kita disarankan Apabila kita memasuki rumah baru Kita itu bersyukur Ini udah pasti ya Kalau kita gak bersyukur ini Keterlaluan ya Kita bersyukur kepada Allah Bahwasannya kita telah diberikan nikmat Kemudahan untuk Memasuki rumah baru Baik itu Kontrakan baru Atau Rumah yang baru saja kita bangun Atau kita beli Nah ini kita bersyukur Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Keluarga kita Ya Itu kita bersyukur terlebih dahulu Yang pertama Kemudian Yang berikutnya juga tadi disampaikan oleh Serochid Kalau bisa Atau sebisa mungkin Kita mengundang Sanak saudara Tetangga Ya Anak-anak yatim Nah itu lebih baik Bagus juga Untuk makan bersama Di rumah kita Ya Sebagai bentuk Rasa syukur Kita bagi-bagi Pada tetangga Saudara-saudara kita Kerabat Dan anak-anak yatim Memberikan santunan Itu Masya Allah Ya Jadi Dianjurkan untuk Seperti itu Kemudian Selama kita di rumah baru Atau di rumah kita tersebut Kalau bisa Kita Isi dengan Amalan-amalan ya Maksudnya kita dirikan Sholat sunnah Kita rajin membaca Al-Quran Bahkan kalau Bagusnya kita Adakan Pengajian Nah itu Masya Allah Agar menjadi rumah Yang penuh Kebarokahan Ya Mudah-mudahan Menjawab ya Buat sahabat yang bertanya Nah sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah Islam Merupakan rahmat Bagi alam semesta Atau hanya bagi orang-orang Yang mengandutnya saja Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan ya Bersama-sama Jawaban dari Ustaz Roshid Terkait Apa Amalan yang kita lakukan Ketika memasuki Rumah baru Ya Baik rumah baru Rumah yang kita baru Pindah Atau ya Intinya Rumah baru Nah gitulah Ya Tadi sudah disampaikan Dan sangat bermanfaat sekali ya Jadi buat teman-teman yang Nantinya ada rencana pindahan rumah Ini bisa diamalkan Nah ini di pertanyaan kedua Masya Allah nih Terkait Tauhid ini Namun sebelum saya Bacakan Pertanyaan yang kedua Saya ingin mengatakan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Apabila antul Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya Kita akan hubungi kembali Saya Roshid Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Apakah Islam Merupakan rahmat Bagi alam semesta Atau hanya bagi orang-orang Yang mengandutnya saja Nah Mohon pencerahan ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Warabarakatuh Assalamualaikum Wa barakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Jema'i Apakah Islam itu Hanya rahmat Ya kepada Kau muslimin saja Atau Kepada manusia semuanya Allahu Azza wa Jalla Ya Allahu Azza wa Jalla Mengatakan dalam surah Al-Anbiya Ayat yang ke-107 Wa ma'arsalnaka Illa rahmatan Lil'alamin Dan tidak Kami utus Engkau ya Muhammad Kecuali rahmat Bagi sekalian alam Para ulama Menjelaskan Terkait dengan Perkara ini Di antaranya adalah Al-imam Yang diantaranya adalah Sohabiyun Jalil Yaitu Abdullah Ibn Abbas Raudiallahu Tala'an Humas Bagaimana dicatat oleh Al-imam At-Tabari Dalam kitabnya Tafsir At-Tabari Dan begitu juga Dalam kitab Tafsir Tafsirul Al-Karimin Rahman Fi Tafsiri Kalami Al-Mannan Oleh al-imam Sa'di Rahimahullah Ibn Abbas Mengatakan bahwa Maksudnya Allah Azza wa Jalla Mengutus Nabi Rahmat Bagi sekalian alam Maksudnya adalah Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu menjadi rahmat Rahmat Bagi sekalian alam Dalam pengertian bahwa Orang-orang beriman Orang-orang beriman Orang-orang beriman Dengan beliau Ya Kau muslimin Yang ikut dengan beliau Manusia yang ikut dengan beliau Menjadi orang-orang beriman Menjadi orang-orang muslim Maka mereka ini Mendapatkan Hidayah dari Allah Mendapatkan hidayah Dari Allah Yang pada akhirnya Ini akan Membawa mereka Kepada surga Allah Dalam rakyat Bukhara Dikatakan Semua umatku akan masuk surga Itu jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali Yang enggan Siapa yang taat kepada aku Maka dia akan masuk jannah Dan siapa yang Tidak taat kepada aku Maka dia sungguh enggan Maka disini dikatakan bahwa Orang-orang beriman Orang-orang kaum muslimin Yang mereka mengikuti Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu berupa ajaran Islam Maka mereka mendapatkan rahmat Apa itu? Mendapatkan rahmat Yaitu dengan diberikan iman kepada mereka Dengan mereka mendapatkan iman Yang pada ujungnya Mereka akan masuk surga Sementara orang kapir Apakah mereka mendapatkan rahmat juga? Iya Rahmat secara umum Apa rahmatnya? Kata Ibnu Abbas Bahwa orang kapir itu Ditangguhkan adabnya Ditangguhkan adabnya di dunia ini Meskipun mereka orang yang membangkang Meskipun mereka orang yang melawan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka tidak taat Mereka tidak ikut dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mau mengandung Islam Yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi mereka itu ditangguhkan adabnya Tidak seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lihatlah kepada umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu langsung dihancurkan oleh Allah Manakala mereka Manakala mereka membangkang kepada Nabi-Nya dan Rasul-Nya Lihat bagaimana kaum Lut Lihat bagaimana kaum Nuh Lihat bagaimana kaum Thamud Kaum Ad Dan lain sebagainya Mereka dihancurkan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena mereka keduhakaan dan pembangkangan mereka Kepada Rasul waktu itu Rasul yang ada waktu itu Namun Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang beliau membawa Islam sebagai ajaran agama Sebagai agama Yang ini Islam rahmatan lil alamin Maka hatta orang kapir pun Itu mendapatkan rahmat secara umum Apa itu? Mereka adabnya itu diakhirkan Tidak disegerakan di dunia ini Ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Hatta kepada orang kapir Walaupun kasih sayang secara umum Wallahu ta'ala alamin Iya Syukuran jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah ya Teman-teman Sama-sama tadi kita dengarkan bahwasannya memang Agama Islam merupakan rahmat Tan lil alamin Rahmat bagi seluruh alam semesta Baik yang mengandutnya maupun yang tidak mengandutnya Apa saja perbedaannya Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rashid Yang pertama Bagi orang yang mengandung agama Islam Itu tentu dia akan mendapatkan hidayah dan petunjuk Bahwasannya bagaimana menjalani kehidupan ini Itu sudah Diajarkan dalam agama kita Agama Islam Bahkan dari mulai bangun tidur Sampai kita tidur lagi Itu semua Dikasih kita Cara-caranya Atau petunjuk-petunjuknya Nah bagi orang yang kafir Ya Atau orang yang tidak beragama Islam Itu dosa-dosanya ditangguhkan Ya Itu dosa-dosanya ditangguhkan Ini Masya Allah ya Berarti kalau seandainya ditangguhkan Apabila dia nanti mendapat Misalnya kita gak tau ya Dia tiba-tiba mu'alaf Masya Allah nih Itulah Islam ini rahmatan ini alamin tadi ya Jadi tidak hanya orang Islam yang mendapatkan Rahmatnya Tapi Orang-orang kafir Juga mendapat Rahmatnya tadi Yaitu ditangguhkan terlebih dahulu dosanya Siapa tau nanti di pertengahan jalan kehidupannya Dia menemukan agama Islam tadi Ya Menjadi mu'alaf Ya Ya sahabat kurang muslim Semoga tercerahkan dan menjawab pertanyaannya Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Sering saya melihat Ketika orang-orang berziarah kubur Itu mereka meminta doa Kepada orang yang sudah meninggal tersebut Apakah bisa seperti itu Ustaz Dan apakah diijabah Sahabat kurang muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya tadi ada dua pertanyaan Ini kita bahas sama-sama bersama Ustaz Roshid Yang pertama terkait amalan Memasuki rumah baru Kemudian yang kedua tadi Apakah agama Islam Rahmatanil Alamin untuk Agama Islam saja Untuk orang yang mengandung agama Islam saja atau tidak Nah Tadi dua-dua sudah dijawab oleh Ustaz Roshid Nah di pertanyaan yang ketiga ini Nah ini masih terkait tentang Tauhid ini ya Ini sering sekali nih kita Di lingkungan kita lah Di lingkungan teman-teman mungkin Masih banyak mungkin yang melakukan hal ini Nah nanti akan saya baca pertanyaan Dan kita akan ketahui bersama apa jawabannya Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Apabila antun semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya kita akan hubungi Ustaz Roshid Kembali untuk segmen yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Sering saya melihat Ketika orang-orang berziarah kubur Itu mereka meminta doa Kepada orang yang sudah Meninggal tersebut Apakah bisa seperti itu Ustaz Dan apakah diijabah Nah Fadul saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wurrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang berziarah ke kuburan Lalu minta ke kuburan Ini adalah perbuatan syirku akbar Syirik besar Kalaulah orang pergi ke kuburan Dan menjadikan kuburan itu sebagai wasilah saja Tapi dia tetap mohon kepada Allah Contoh dia mengatakan Wahai pulan Sampaikan hajat kami kepada Allah Ini perbuatan diharamkan Dan ini syirku asluar saja Kenapa? Karena dia masih mohon kepada Allah Tapi ketika dia memohonnya kepada kuburan itu Wahai pulan Penuhilah hajat kami Wahai pulan Mudahkanlah urusan kami Wahai pulan Ini syirku akbar Syirik besar Konsekuensinya ini Besar sekali konsekuensinya Apa konsekuensi syirik besar? Pertama mengeluarkan dia dari Islam Yang kedua adalah Menggugurkan Menghilangkan semua amalan yang pernah dilakukan Ini sangat berbahaya Yang ketiga adalah Jika dia wapet dalam keadaan itu Belum dia bertobat kepada Allah Maka dia bisa kekal dalam api neraka Makanya Orang yang pergi ke kuburan Zarah kubur itu bukan tak boleh Boleh bagi laki-laki Boleh bagi kaum laki-laki Kenapa? Karena itu mengingatkan kita dengan akhirat Mengingatkan kita dengan kematian Kita pun suatu saat akan seperti itu Namun meminta kepada mereka ini tidak dibenarkan Karena mereka sudah di kuburan itu sudah selesai Artinya tidak ada lagi hubungan Dengan orang yang hidup dalam pengertian Bisa memberi, bisa membantu Tidak Mereka sudah berada dalam barzah Tidak mereka bisa mendengar Tidak bisa mereka tahu Siapa yang datang Siapa yang memohon kepadanya Allah SWT mengatakan dalam surah Patir ayat yang ke-13 dan ke-14 Dan orang-orang yang seru Mereka tidak memiliki Walaupun hanya sebesar kulit ari Jika kalian berdoa kepada mereka Jika kalian meminta kepada mereka Mereka tidak akan bisa mendengar permintaan kalian Walaupun mereka bisa mendengar Mereka tidak akan bisa mengabulkan Mengijabahkan doa permintaan kalian Dan pada hari kiamat mereka mengingkari Tentang kesyirikan kalian itu Dan tidak ada yang memberitahukan Seperti yang diberitahukan oleh Maha Khobir yaitu Allah SWT Jadi intinya disini Ini perbuatan syirik besar Tidak boleh dilakukan Makanya kita ziarah kubur Bukan kita minta ke mereka Justru kita mendoakan mereka Kita berdoa kepada Allah untuk mereka Kita berdoa kepada Allah untuk mereka Kita memohon kepada Allah Ampunan untuk mereka Kita memohon kepada Allah Agar mereka dirahmati Dan seterusnya Bukannya kita minta Justru kalau kita minta ini Syiriku akbar Dan ini tidak boleh dilakukan Wallahu ta'ala alam Iya syukran jazakallah khayaran Ustadz Roshid Atau penjelasan dan jawaban Masya Allah Nah jadi teman-teman Nah dengar sendiri ya Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Roshid Tidak boleh kita Meminta pada kuburan Meminta doa dari orang Yang sudah mati Itu gak boleh Ya orang yang sudah wafat Itu gak boleh Haram dan syirik besar Teman-teman Nah ini perlu diperhatikan Seringkali saya Saya kadang masih ada ya Beberapa Melihat bahwasannya Ketika dia berjiara kubur Dia minta doa pada Orang yang sudah meninggal tersebut Padahal sebenarnya kan Orang yang sudah meninggal tersebut Yang mengharapkan doa Dari orang yang masih hidup Kebalik Kebanyakan nih Harusnya Orang yang meninggal itu Yang mengharapkan dari doa kita Maka dari itu Ketika kita ziarah kubur Kita berdoa kepada Allah Untuk mengampunkan dosa-dosa Yang kita ziari tersebut Mengampunkan dosa-dosa kita Terlebih dahulu tentunya Kemudian orang yang sudah meninggal tersebut Kita berdoa Seperti itu teman-teman Jangan dibalik Jangan kita minta doa kepada Kuburan Katakanlah bukan pada orang tua Misalnya Orang tuanya sudah meninggal Katakanlah misalnya pada orang-orang soleh Dianggap ulama atau segala macam Dia berjiara ke ulama Kemudian dia minta doa pada ulama Yang sudah meninggal tersebut Itu gak bisa teman-teman Itu termasuk syirik besar Namun kalau kita minta doa Kepada Allah kita minta memohonkan ampun Kepada orang yang sudah meninggal tersebut Itu bisa Boleh Kita minta ampun pada orang yang sudah meninggal tersebut Boleh Minta ampunan kepada Allah Untuk diampunkan dosa-dosa orang yang meninggal tadi Ya semoga tercerahkan ya Dan Semoga kita bisa Teman-teman bisa memberitahu Bahwa kepada lingkungannya Apabila masih Yang melakukan ritual ini Atau melakukan perkara-perkara ini Ya Sahabat kolom selim Kita sudah di penghujung episode 51 ya Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan balik untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0822 670 64546 Apabila antum semuanya Yang memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut agama Pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Akhirnya saya Ruci Rady Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kavaratul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.